selamat menonton kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di YouTube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung seperti biasa saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks untuk besok dan juga ada 5 saham di sektor finance yang pertama BBNI kedua BBRI ketiga BBC keempat BMRI dan kelima BBTN langsung saja kita ke indeks-indeks pada hari ini ditutup turun 2,68 perset ke lebar harga 5.011 5100 di breakdown supportnya dan kita lihat langsung saja ke teknikalnya secara teknikal yesg ikut-ikutan turun ya akibat sentimen global Amerika terkonfirmasi resesi di klartal kedua minus lagi ekonominya dan kemana arah yesg kalau besok tidak memberi bond ya arah selanjutnya ke ada ema 60 nya di 4900 kalau itu di breakdown ya ada di support trend sideway nya di 4800 dia akan kembali lagi ke bawah seperti itu untuk yesg dan indikator MACD bercat di bawah nol juga makin dalam semoga ada sentimen positif nanti kalau yesg sudah berada di area-area support 4800 dan dia dan yesg bisa kembali rebound ke 5000 minimal ya menguji 5100 lagi seperti itu untuk yesg arahnya masih ke bawah jangka pendek hati-hati yang sudah sudah punya barang di daerah atas ya pasang trailing stop yang sudah profit yang belum profit atau yang masih minus ya kalau sudah deket kalau sudah breakdown support jadi Carlos saja jangan didiam-diamin karena yesg juga kurang bagus nih kelihatannya candle hari ini juga penurunannya sangat tajam ya menutup penuh hampir ting dua kali candle hari Kamis minggu lalu ya seperti itu untuk yesg kita langsung saja kesan pertama-sang pertama ada bbni bbni pada hari ini tutup turun 3,48 persen ke lebar harga 4404 langsung saja kita kesan pertama-sang pertama ada bbni yang pada hari ini ditutup turun 3,48 persen ke lebar harga 4.440 langsung saja kita ke teknikalnya cara teknikal bbni mengarah ke support pada hari ini bisa bapak ibu lihat nih pada hari ini bbni mantul dari supportnya ma60 di 4300 untuk besok arahnya tetap akan menguji 4300 ma60 nya kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 4175 disitu ada support siteway yang terbentuk dari bulan Juni bni juga masih murah ya jadi bapak ibu kalau yang mau investasi untuk 1-2 tahun bisa saja sudah mulai masuk di harga sekarang kalau masih mau menunggu ya nunggu beli disini di area support nih di 4200 bisa mulai ngecil buy kalau itu di breakdown ya beli lagi di 3600-3700 bisa beli dari sini seperti itu untuk bbni kalau saya lihat ini ini bisa dikatakan sudah bottom ya 3200 ini jadi penurunan maksimal bbni menguji supportnya di 3600 jadi sesuaikan bapak ibu dan teman-teman bagaimana strategi dalam membagi lot untuk berinvestasi 1-2 tahun di saham bbni bbni masih murah disesua ini support terdekat di 4200 sampai 4175 kalau sudah di breakdown ya maksimal maksimal bbni turun sampai 3600 itu penurunan paling tajam jadi seperti itu untuk bbni yang untuk trading belum ya spekulasi buy bisa dibawah sini di 4130 cut lossnya jadi 4000 seperti itu langsung saja kita ke semu kedua semu kedua ada bbri yang pada hari ini ditutup turun 5,38 persen ke lapar belaga 2.990 langsung saja kita ke teknikannya secara teknikal Hai support 3000 terdekat di breakdown arah selanjutnya menguji support di 2.900 sampai 2.800 di 2.900 ada EMA 60 nya di 2.800 ada support support yang ditarik aris dan sekarang potensi bbri masih bisa potensi 20% lebih silahkan aja bapak ibu untuk investasi 1-2 tahun ya time frame nya 1-2 tahun potensi profit ada di 20% mungkin juga bisa lebih walaupun kita tahu penurunan hari ini bbri disertai volume tinggi dan barcat dibawah 0 juga makin ke daerah ke bawah sama seperti bbni yang tadi di awal Hai bapak ibu bisa mulai nyicil kalau takut beli di 2000 supportnya nih di 2.900 ya bapak ibu bisa mulai penyicil di 2.800 kali dia breakdown ya mentok-mentok juga bbri akan ke supportnya di 2.500 paling maksimal bbri Hai kalau sudah di 2.500 nih potensi profit sekitar 40% bapak ibu dan teman-teman ya 35% lebih untuk dia balik ke harga wajarnya mungkin enggak bbri balik warja-warjanya ya sangat mungkin tapi waktunya kita enggak enggak tahu mungkin 1-2 tahun perkiraan saya sih seperti itu kalau ekonomi ini mulai membaik di kuartal ketiga atau keempat tahun ini walaupun tren jangka pendeknya ke arah bawah setwaya ya rate satunya di 2800 sampai 3100 jadi sekarang bbri ada di pertengahannya dan mengarah ke bawah jadi seperti itu untuk bbri yang trading nunggu dulu belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah juga yang impes bisa sudah mulai nyicil dibagi aja strategi lotnya berapa di ini supportnya ada dua dua lagi harusnya maksimalnya dua ini aja support yang akan dipertahankan ya 2.500 jadi sesuaikan aja bapak ibu dalam membeli pbri dan harus sabar disiplin dan sabar kalau investasi langsung saja kita keselam ketiga sampai tiga ada bbca pada hari ini cuma turun tipis 1,76 persen kelepah harga 30.650 langsung saja kita ketenikannya secara tenekel bbca sempet breakdown ke level terendahnya hari ini di 29.125 kemudian ditarik lagi tetap tutup di atas EMA 200 nya kemana arah bbca untuk besok besok tetap akan menguji dynamic supportnya EMA 200 di 30.000 kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 2.900 sampai 2.850 ke arah sini dia harusnya juga 28.500 ini dipertahankan ya untuk bbca kalau dia mau naik lebih tinggi minimal menutup gap di 32.200 ada gap dihitung terbuka lebar yang terbentuk di bulan Maret jadi seperti itu untuk bbca arahnya juga masih kebawah kita langsung saja kesam keempat ada bmri bmri pada hari ini ditutup turun juga 4,74 persen kelepah harga 5525 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal bmri padahal sudah terkompil masih mulai ada penampakan bulisnya ya tapi kemudian terhalang atau terjaga di EMA 150 nya sempat sekali di uji tapi kemudian turun dan hari ini dia turun disertai volume kemana arah terdekat bmri arah terdekatnya ke 5320 kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 5000 bahkan ke 4700 di resist support sideway yang terbentuk dari bulan Juni juga jadi untuk bmri apakah ini bisa spekulasi by bisa saja bapak ibu spekulasi by kalau mau trading tapi dengan resiko ini penurunannya bisa lebih tajak ah ini cut loss nya disini sekitar di 5200 sekitar 5% kalau mau bapak ibu mau cut loss kalaupun mau tidak mau cut loss bisa saja di hold terus saham bmri karena saham bmri juga sektor bank masih murah yang saya hitung di 6800 sampai 7000 ah harga wajarnya jadi mentok-mentok juga bmri Hai turun disupport keduanya aja ya di 4700 sampai 4800 mentok-mentok dia turun sampai sini jadi bapak ibu sesuaikan saja seperti saham bank-bank lainnya yang tadi saya sebutkan bagaimana strategi lot dalam membeli saham bmri ini untuk di-invest 1-2 tahun karena saham-saham banking ini cukup bagus ya tahun ini harganya itu cukup bagus masih potensi rata-rata di atas 20% jadi kalau pun di tahun depan dapat dalam 2 tahun dapat 20% misalnya tercapai ya 10% per tahun kan lumayan ditambah dengan dividen di tahun depan jadi seperti itu sesuaikan aja karena 10% per tahun itu sudah cukup bagus untuk satu saham dalam portfolio dalam kenaikannya ya seperti itu bank bmri arahnya terdekat masih ke bawah ya ya seperti itu untuk bmri bapak ibu sesuaikan saja kita langsung saja ke sam terakhir sam terakhir ada bbtn yang pada hari ini juga YouTube 4,35% turunnya di lebar 1210 langsung saja kita ketenikannya secara seningkal bbtm mantul dari supportnya di 1180 dan kemudian bawa naik untuk besok tetap akan menguji supportnya lagi di 1180 apa Bika ini bisa spekulasi baik mending nunggu dulu sabar nunggu dulu nunggu kalau memang ada ribbon baru bisa spekulasi baik tapi kalau seperti ini karena kita lihat ISG juga mulai tidak bagus nunggu 23 candle ke depan kemana arahnya kalau masih bermain di area sini 2-3 candle ke depan bisa spekulasi baik tapi kalau saya lihat ini besok akan breakdown ya dari 1180 nya untuk bbtn kita lihat besok aja semoga kalau besok bisa tutup minimal di 1260 1260 ya potensi bagus untuk bbtn masih bisa mengarah ke atas ya seperti itu untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel bornator dari ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam menyimpan membeli dan menjual samnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih